Ya, selamat datang, selamat jumpa kembali dengan Pak Agus Kalian akan belajar lagi tentang sifat polikatif larutan Gimana sifat polikatif larutan yang kita pelajari hari ini adalah Kenaikan titik-titik yang terpengaruh oleh adanya zat terlarut di dalam satu larutan Itu ternyata bisa menaikkan titik Ayo, kita lihat bagaimana fenomena ini bisa terjadi Kalian akan belajar, kenapa satu larutan memiliki titik-titik lebih tinggi daripada satu larutnya Ya, kita saksikan Kita akan belajar tentang kenaikan titik-titik Mari kita saksikan percobaan dari Ketika Masanda, kelas 12.31 Di sini ada beberapa alat yang harus kita siapkan Ketiga, gambar selain Ya, wades, peregas, dan sebagainya Kalian akan melihat bagaimana proses Ini akan mencoba untuk meneliti atau menyelidiki Apakah larutan garam itu memiliki titik-titik sama dengan air biasa Ya, kita lihat percobaan dari Ketika Masanda Kita akan panaskan, kemudian Panaskan larutan CACL2 Sebanyak 60 ml yang sudah dibuat Ternyata, larutan CACL2 ini Setelah dipanaskan Kemudian diukur suhunya Sampai mendidih Ya, apa yang terjadi? Diukur suhunya pada saat mendidih CACL2 mendidih pada suhu Di atas 100 derajat celcius Itu pada 102 Mendidih pada 102 derajat celcius Ya Lalu bagaimana Kalau kita Mendidihkan Akuades 60 ml Kita lihat Apa yang terjadi ketika mendidih Berapakah titik didih dari akuades Atau Dalam sifat kolikatif larutan Kita sebut dia adalah pelarutnya Jadi pelarut Sendirian akuades Dibandingkan dengan larutan garam Apakah Mendapatkan Titik didih Yang sama Ya Dari hasil percobaan Beberapa Kelompok Ternyata Untuk Menghasilkan Titik didih Akuades Itu ternyata Kurang dari 102 Artinya Titik didih Pelarut Itu lebih rendah Daripada Titik didih Larutan Artinya Garam CaCl2 Sebagai larutan Itu memiliki Titik didih Lebih Besar Daripada Titik didih Dari Air Atau Pelarut Sendiri Jadi dapat Dapat disimpulkan Bahwa Sifat Kolikatif Larutan Yang pertama Adanya Kenaikan titik didih Suatu zat Pelarut Atau Karena adanya zat terlarut Di dalam satu larutan Itu menaikkan titik didih Kenapa Nah hal ini Kalian Bisa Menjelaskan Apa Penyebab Daripada Larutan Memiliki Titik didih Yang lebih tinggi Daripada Pelarut Atau Larutan Yang belum ada zat terlarut Ya silahkan Kalian Cari referensinya Di buku Atau di googling Kemudian Atau di youtube Atau Di sumber-sumber yang lain Silahkan kalian cari Apa yang menyebabkan Titik didih Satu larutan Itu lebih besar Daripada Titik didih Pelarut Demikian Para siswa Untuk Pembelajaran hari ini Silahkan Kalian Tugasnya Ditulis Atau Diketik Di File word Kemudian Kirimkan File word Anda Di Kerancong tugas Yang saya sediakan Di Learning Management System Ingat Pengiriman tugas Paling lambat Adalah Sesuai dengan Jam pelajaran kita Saya tunggu Pekerjaan Anda Selamat Bekerja Selamat belajar di rumah Nikmati belajar di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh